Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa di kuliah perspektif sosial dan psikologis dalam pengajaran bahasa asing. Ini sekarang kita sudah bahan kelima, jadi sekarang saya akan mencoba menyarikan materi atau diskusi dari KDRAFEK 2014, bab 2. Namun demikian, ini tidak seluruhnya, yang saya sarikan ini tidak seluruhnya dari bab 2, tapi hanya separuhnya, seperti bisa terlihat dari judul, jadi hanya language theory saja. Namun demikian, jika di kelas teman-teman ingin berdiskusi tentang separuh yang kedua, yang tentang 5 domains of language, bisa tentu saja kita laksanakan. Baik, untuk language theories, teori bahasa sendiri, di sini KDRAFEK menyatakan bahwa teori bahasa ini adalah penting. Penting untuk atau dalam kegiatan identifikasi anak-anak dengan gangguan bahasa, dan juga penting dalam pengembangan program intervensi, atau terapi, atau pendampingan dalam usaha kita untuk mengatasi gangguan atau masalah bahasa yang dialami oleh anak-anak. Baik, jadi penting ya teman-teman ya, jadi apa namanya secara dengan kata lain, praktik klinis itu harus dijiwai oleh teori. Begitu ya. Nah, dalam teori pemerlehan bahasa sendiri, ada diskusi yang menarik, yang mengkontraskan antara nature versus nurture. Begitu ya, dan ini adalah penjelasan untuk mencoba menjawab, how and why does a child develop language? Ya, jadi ini adalah pertanyaan besar yang menginspirasi bidang pemerlehan bahasa ya. Bagaimana dan kenapa anak-anak itu memperoleh bahasa ya, dan mengembangkannya begitu. Baik, jadi ini adalah sebuah debat begitu ya, yang sudah berjalan lama ya, dan kurang lebihnya adalah debat ini berisi, whether language is an innate ability of humans, ya, jadi sesuatu yang kita bawa semenjak lahir, begitu, or a function of an individual's environment, ya, atau adalah fungsi ya, atau sesuatu yang kita dapatkan dari lingkungan, ya, dari lingkungan anak-anak, ya, di mana mereka hidup, gitu, ya, jadi ada sesuatu yang kita dapatkan secara biologis, gitu ya, ketika kita lahir, ya, nature, atau nurture, ya, sesuatu yang kita dapatkan dari lingkungan. Baik, ya, dengan mengingat itu ya, teman-teman, debat ini, ya, debat tadi, ya, mari kita beranjak kepada teori, teori yang dibahas oleh Kader Afeq 2014. Ya, yang pertama adalah teori behaviorist, ya, jadi ini isinya adalah learning occurs when an environmental stimulus triggers a response or behavior, ya, jadi pembelajaran terjadi ketika ada rangsangan dari lingkungan, yang kemudian memicu respon, ya, atau perilaku. Nah, diskusi tentang teori yang pertama ini, ya, behaviorist theory, dimulai di halaman 17. Ya, teman-teman bisa lihat di buku halaman 17. Kemudian, jadi di sini, intinya adalah, ya, behaviorism ini, kita bisa meningkatkan frekuensi keadaan positif atau meningkatkan keadaan negatif. behaviors, ya, jadi kita ingin, apa namanya, oh, sorry, dari atas dulu ya, maaf. Behavioral principle suggests that when we reward or punish behaviors, ya, ada kata kunci di sini, reward or punish behaviors, ya, efeknya adalah kemudian kita bisa meningkatkan, ya, frekuensi perilaku yang positif atau mengurangi atau mengubah perilaku yang negatif. Ya, jadi ini kemudian diaplikasikan ke dalam intervensi bahasa, ya, karena ada sesuatu yang mau diubah, gitu ya, di dalam misalkan produksi bahasa anak-anak, ya, apa yang mereka ucapkan, gitu. Nah, jadi diaplikasikan reward dan punishment, gitu. Baik, lalu teman-teman bisa lihat juga di halaman 17, ya, ada konsep-konsep yang diaplikasikan di bidang intervensi bahasa yang berdasarkan teori ini. Ya, satu adalah reinforcement, dua adalah extinction, tiga adalah antecedent, empat adalah punishment, lima adalah chaining, ya, reinforcement itu adalah bagaimana kita mendukung, gitu ya, mendukung perilaku anak, mendukung perilaku yang baik dari anak supaya perilaku tersebut terjadi lagi di masa depan. Kemudian extinction, ya, extinction adalah ketika kita tidak memperdulikan perilaku anak, ya, dengan tujuan supaya perilaku yang biasanya negatif, gitu ya, dengan tujuan perilaku yang negatif ini bisa tidak lagi dilakukan atau tidak lagi terjadi, ya, jadi kita abaikan, ya, kita cuekin, gitu ya, extinction. Nah, ketiga, antecedent, ya, antecedent ini adalah rangsangan, gitu ya, stimulus yang mendahului perilaku. Nah, jadi ketika misalnya di klinik anak ditunjukkan kue, gitu ya, cookies di halaman 17, itu menjadi tanda bahwa nanti dia, ya, selanjutnya dia harus bicara want cookie, gitu ya, jadi ada praktik demikian, ya, ditunjukkan sesuatu sebagai antecedent, lalu anak memahami bahwa dia harus mengucapkan apa. Selanjutnya, punishment, ya, jadi ketika anak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, gitu ya, dilakukan hukuman, ya, dan, tapi hukuman ini tidak selalu merugikan anak, ya, sebetulnya, tapi bagaimana anak bisa melihat bahwa ada negatif respons, gitu ya, ada respon dari guru, dari terapis, ya, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, ya, dia disuruh apa, gitu ya, jadi dia tahu bahwa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan harapan. Baik, selanjutnya adalah chaining, ya, jadi chaining ini adalah kegiatan di klinik, ya, di lapangan, ya, ketika kompleks behavioral sequence is broken down into smaller units, so, the child can be trained to complete a multi-step task, ya, jadi chaining ini bagaimana misalnya kegiatan berbelanja, gitu ya, berbahasa ketika kita berbelanja, itu bisa dipotong-potong, gitu ya, diperkecil, misalnya menjadi kalimat, gitu ya, kemudian menjadi kata, kemudian juga misalnya yang agak besar menjadi fungsi, misalnya fungsi bertanya, fungsi berterima kasih, misalnya, ya, ketika berada dalam suatu kegiatan yang lebih besar, begitu ya, yaitu berbelanja, ya, jadi yang besar itu diperkecil, itu istilahnya chaining. Nah, ini konsepnya, ya, teman-teman, ya, yang diilhami oleh behaviorism. Nah, clinical implications-nya adalah, ya, menurut Kade Ravek ada dua secara umum, yaitu drill and practice activities, satu, kemudian dua, focus on observable and measurable behavior, ya, ini ada di halaman 18, jadi drill and practice activity, ya, ini, apa namanya, jadi dia berfokus pada diskret isolated aspek of language with the idea that small skills are sequentially linked to a step-by-step approach, and so on, ya, halaman 18, ya, halaman 18, jadi berkaitan tadi dengan chaining, ya, juga dengan reinforcement, ya, dan juga antecedent. Baik, kemudian untuk focus on observable and measurable behavior, ya, jadi ini tadi, ya, kemungkinan besar ketika kita misalkan breaking down, ya, apakah dia sudah bisa bertanya, gitu ya, nah, kita cek dulu, nih, kita observe dulu, apa yang diucapkan, ya, seberapa sukses, ya, measure, begitu, ya, lalu dari situ, oke, dia sudah bisa bertanya, lalu kita beranjak lagi, bergerak lagi kepada kegiatan atau fungsi yang lebih kompleks misalnya, ya, jadi seperti itu, ya, berkaitan juga dengan chaining, ya, dengan discrete isolated aspek of language, ya, yang terilhami oleh teori ini. Selanjutnya, kita melihat di sini ke, apa namanya, limitasi, ya, atau apa istilahnya bahasa Indonesia-nya, apa yang tidak bisa atau belum bisa dijelaskan, begitu, ya, kekurangan, atau, ya, itulah, ya, apa yang belum bisa dijelaskan oleh teori ini. Nah, yang dijelaskan oleh buku kita, ya, behaviorism ini does not explain how an individual produces kompleks and knowful behaviors, ya, jadi, kalau dia hanya mengikuti, gitu ya, hanya, apa, mengimitasi, ya, bagaimana kemudian anak bisa mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat, wacana-wacana yang tidak ada di lingkungan mereka, gitu ya, jadi, bagaimana menjelaskan ada processing yang terjadi di benak anak, ya, tapi tidak terstimulus oleh lingkungan, yang kemudian proses di benak anak ini menghasilkan kompleks and knowful behaviors, Nah, itu belum bisa dijelaskan oleh behaviorist theory. Baik, ini teori yang pertama, ya, behaviorist. Kita lanjut ke teori yang kedua, ya, teman-teman, yaitu cognitive constructivist theory. Ya, jadi ini berdasarkan karya dari Jean Piaget, ya, apa yang diajukan di sini, children demonstrate a sequence of progressively more sophisticated cognitive abilities, ya, Jadi, anak-anak itu ada sekuensnya, ya, ketika mereka menjadi semakin besar, gitu ya, terkait cognitive abilities atau kemampuan kognitif. Nah, ini ada banyak, ya, teman-teman, konsep-konsep yang terilhami oleh constructivist theory, ya, Ini ada di halaman 18 dan 21, ya, 18 dan 21, konsep-konsep ini, ya, skema, assimilation, accommodation, equilibrium, disequilibrium, symbolic play, object permanence, object constancy, and then means end, ya. Nah, kemudian di halaman 19, ya, teman-teman bisa melihat di bukunya, Piaget's Cognitive Stages, ya, jadi ini adalah usulan dari Piaget, ya, usulan stages, ya, atau tahapan-tahapan kognitif yang terjadi pada anak, ya, Ya, jadi dimulai di halaman 19, ya, dimulai dari lahir sampai umur 15 tahun, ya, Stages-nya apa saja, sensory motor, pre-operational, concrete operations, dan formal operations, ya, itu di halaman 19. Nah, konsep-konsep ini rasanya teman-teman bisa baca, ya, persisnya, ya, tapi di sini saya ingin highlight bahwa konsep yang tadi, ya, berdasarkan behaviorism, berbeda dengan konsep yang diilhami oleh constructivist theory, ya, Jadi, apa, beda, gitu, ya, dan nanti ada juga perbedaannya dalam praktik klinis, ya, yang kita lihat di lapangan. Baik, sebentar. Ya, baik. Jadi ini constructivist theory, ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat, masih di dalam teori ini, ya, clinical implications, ya, jadi ada tiga kotak hijau di sini, ya, jadi kita mulai dari atas, ya, teman-teman. Jadi bagaimana, ini adalah bagaimana terapis itu memperhatikan atau mengobservasi permainan anak, gitu ya, untuk memahami level, ya, pemikiran representasional mereka. Nah, apakah pemikiran mereka ini konkret, gitu ya, atau sudah bisa symbolic play, ya, symbolic play, misalnya ketika, apa, dia berpura-pura, menelpon, ya, dengan menggunakan benda lain, misalnya, nah, itu sudah symbolic play, ya. Baik, nah, jadi di sini kita mulai dari yang atas. Jadi ada sosiodramatik play, ya, jadi sudah ada peran, gitu ya, pura-pura jadi ibu, lalu ibunya ini, itu, ini, itu, gitu ya, multiple play sequences. Nah, ketika itu yes, berarti sudah di level 24 sampai 36 bulan. Nah, bagaimana kalau tidak? Kita turun ke bawah. Does child pretend with objects directly using his or her own body, ya, atau pretends to sleep, ya, contohnya, it's from an empty spoon, gitu ya. Nah, jadi, iya, nah, iya, berarti dia levelnya di 18 sampai 24 bulan. Nah, bagaimana kalau tidak? Turun lagi ke bawah. Does child show comprehension of the function of an object, but without pretending? Ya, tidak ada pura-pura di sini. Ya, jadi, ya, benar-benar misalkan tadi, ya, misalkan it's from an empty spoon. Ya, jadi, kalau misalnya di tiga ini, kalau memang sendoknya tidak ada isinya, ya, dia nggak mau, gitu ya, dia nggak mau pura-pura ada isinya. Karena yang dimakan, ya, bisa dimakan itu adalah makanan yang ada di sendok, gitu ya, sendoknya harus ada isinya. Jadi, dia serius, ya, tidak berpura-pura. Nah, kalau itu terjadi, ya, di atas ini tidak, yang di bawah terjadi, nah, berarti levelnya adalah kurang dari 18 bulan. Ya, jadi, yang kuning ini adalah level of representational thought, ya, teman-teman. bukan usia kronologis, ya, jadi bisa saja misalnya di atas ini, ya, misalnya 24 sampai 36 bulan, tingkat atau level representational thought, ya, tapi usianya sudah 4 tahun atau 5 tahun, misalnya. Ya, berarti bisa ada diskrepensi, ya, ada gap antara usia kronologis dan level of representational thought, ya, begitu. Ya, dan itu adalah pertanda bahwa perlu intervensi, begitu ya. Nah, jadi, clinician, ya, dan orang tua, sebetulnya, ya, guru, ya, kita bisa melakukan ini dan perlu, begitu. Nah, bagaimana limitation-nya, ya, dikatakan oleh Kaderafeq bahwa children do not always follow this linear and step-by-step developmental progression, ya, yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya sebutkan di halaman 19, ya, ya, tidak selalu seperti itu, teman-teman, ya, karena bisa saja mereka apa, lompat, begitu ya, misalnya ada di halaman 23, ya, misalnya, apa namanya, dia di level yang bawah, tapi dia sudah menunjukkan kemampuan, ya, untuk level yang selanjutnya, misalnya. Tapi belum, memang yang bawah tadi, yang sebelumnya ini belum selesai, ya, jadi tidak bisa saja di lapangan, kan, tidak selesai, ya, level yang terdahulu, begitu ya, itu selesai dulu, baru level yang selanjutnya terjadi, ya, bisa saja yang duluan, level yang pertama belum selesai, ya, tapi level yang selanjutnya sudah muncul. Nah, berarti kan tidak rapi, begitu ya, tidak diskret, ya, tidak satu-satu, ya, ternyata bisa ada overlap, nah, itu adalah satu kekurangan, ya, atau limitasi dari teori ini. Baik, selanjutnya, yang ketiga adalah social interactionist theory, ya, jadi ini diilhami oleh Vygotsky, ya, dan berdasarkan prinsip bahwa, ya, communication interactions play a central role in children's acquisition of language, ya, ya, jadi ada peran penting dari interaksi komunikasi, ya, dalam pemerolehan bahasa, ya, makanya namanya adalah social interactionist theory, ya, teman-teman, ya, ya, yang tadi, yang kedua, kognitif, ya, yang ini social, ya, social interactionist theory. Oke. Nah, konsep-konsep yang diilhami oleh teori ini, ya, menurut Kader Afek ada lima, ya, dan ini teman-teman bisa lihat di halaman 24, ya, infant directed talk, ya, satu, dua, coordinating attention, tiga, scaffolding, empat, mediation, lima, parent child communication routine, ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini, ya, dan di halaman 24, ya, bahwa konsep-konsep ini, ya, memang, ya, anak perlu, gitu, ya, dan terlibat dalam komunikasi dengan lingkungan dia, gitu, ya, dengan orang-orang di lingkungan dia, misalnya di sini dengan orang tua, ya, parent child communication routine. Baik. Kemudian, clinical implications, ya, dari social interactionist theory. Nah, ada dua, menurut Kader Afek, satu adalah incorporation of caregivers in intervention programs. Ya, jadi untuk kita, ya, untuk terapis-terapis guru yang menggunakan atau mengaplikasikan teori ini, ya, kita akan mengajak orang tua, ya, pengasuh, kakek, nenek, begitu ya, untuk terlibat dalam program intervensi. Ya, jadi, ya, jadi kita tidak hanya bekerja dengan anaknya, ya, tapi juga orang-orang, orang tua, begitu ya, dan yang lain yang ada di lingkungan anak. Nah, juga kemudian kita, yang kedua adalah, ya, working with children in their homes and classrooms to build social interactions. Ya, ya, jadi, ya, jadi bekerjanya tidak hanya di klinik, begitu ya, tapi juga bekerja di rumah dan di dalam kelas, ya, karena dua ini adalah lingkungan di mana anak berfungsi, gitu ya, secara sosial, dan kita perlu mendampingi, ya, mendampingi perkembangan bahasa dalam social interactions anak-anak ini. Ya, 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 jadi ini ya, ya, aplikasinya atau implikasi teori interactionist, social interactionist theory, ya, dalam kegiatan kita, dalam kegiatan klinis. Baik, lalu di sini ada limitasinya, ya, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan oleh teori ini. Bagaimana misalnya ada orang tua atau suku-suku bangsa yang tidak menggunakan infant directed speech Jadi orang tua atau orang dewasa di sekitar anak itu tidak menggunakan bahasa yang disederhanakan Tapi tetap mereka memperoleh bahasa, ini bagaimana penjelasannya Karena menurut teori ini harusnya sebaiknya ada yang namanya infant directed speech Baik, social interactionist theory Selanjutnya yang keempat adalah emergentist theory Menurut Kadarafec 2014, teori ini adalah teori yang terbaru Yang intinya adalah ada tiga poin ini ya teman-teman Jadi pemerolehan bahasa itu adalah sebuah interconnected system Yang lebih dari ini ya Jadi tiga ini ya Person genetik makeup, his or her environment, dan neural connections gitu ya Ini gak cuma ini, tapi kemudian ada hasilnya gitu ya Ada sesuatu yang beyond ya, beyond ini gitu Nah dan kemudian language learning itu juga sesuatu yang kompleks ya Karena terjadi adaptasi dari biologis anak gitu ya Kepada kondisi lingkungan Nah yang menarik disini adalah ini mungkin ya Dibandingkan dengan yang lain Teori ini menekankan bahwa anak perlu Perlu terlibat secara aktif Jadi tidak hanya sebagai semacam spawn Spawn yang menyerap bahasa Tapi dia juga harus berperan Seolah-olah kalau yang tadi Sepertinya anak-anak pasif gitu ya Ada kesan seperti itu Tapi kalau di emergentis ini gak bisa Mereka harus aktif Ini salah satu statement dari emergentis theory Nah jadi ini nantinya berkaitan untuk memungkinkan gitu ya Sistem bahasa anak untuk beradaptasi dan berubah Ya jadi anak harus aktif ya Supaya ketika dia misalnya punya kepercayaan ya Sebagai contoh misalnya dia bilang hewan unta itu adalah kuda Nah tapi kemudian ternyata salah gitu Ya jadi dia harus aktif ya Aktif ngomong Aktif juga berpikir ya Processing ya Aktif ngomong nanti ada yang memperbaiki kesalahannya Lalu dia juga aktif berpikir ya Kalau kuda itu apa saja komponen maknanya Ya bentuknya dan sebagainya Dibandingkan dengan unta misalnya yang dia lihat gitu ya Camel Oh ternyata ada bedanya ya Sebagai hasil dari processing yang aktif ya Dan dengan itu ya berdasarkan itu Hasilnya adalah sistem bahasa Anak kemudian beradaptasi dan berubah Ya jadi anak aktif ya disini Baik Selanjutnya Clinical implications ya ada dua Yaitu Attending to the inconsistency in a child's language And carefully note emerging features Ya jadi apa saja yang tidak konsisten dan yang konsisten ya tentu saja Ketika kita tahu apa yang tidak konsisten Kita tahu yang konsisten juga pastinya Nah kemudian klinisi ya kita Kemudian memikirkan Klinisi kemudian memikirkan Fitur-fitur bahasa apa saja yang perlu di Target gitu ya Yang perlu di terapi supaya Nah ini menarik nih teman-teman To foster system wide change Ya supaya sistem bahasanya berubah secara sistem Ya jadi berbeda dengan tadi Barangkali yang behaviorism ya Diskret ya Dikit-dikit-dikit-dikit begitu Sedikit-sedikit-sedikit Tapi disini Apa Kalau kita menggunakan emergentist theory di Klinik gitu ya Atau di kegiatan kita sehari-hari Ya kita punya pikiran untuk melakukan ini System wide change Ya jadi verba apa Yang perlu dilatih misalnya Supaya anak kemudian bisa Memahami bahwa Penggunaan verba secara umum itu seperti apa Misalnya Ya jadi lebih change atau perubahannya Ya system wide Ya luas Melingkupi Bahasa dia Begitu ya Tidak big sedikit-sedikit-sedikit Diskret tadi Oke Baik Nah Uh sebentar Kok ada 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 apa Ada typo ya Maaf Nah jadi Tadi ya Terakhir Clinical implications Dari emergentist theory Ya ini Clinical implications Dari Teori yang terakhir ya Ada empat ya Teman-teman Yang dibahas Pada Video perkuliahan hari ini Nah jadi sekarang Saya ingin mengajak teman-teman Untuk berpikir ya Dan ini nanti sharingnya Akan kita simak di kelas ya Nah kita sudah bicara di empat sesi sebelumnya Begitu ya Tentang anak-anak dengan SLE Ya bagaimana assessmentnya Bagaimana identifikasinya Ya bagaimana Kita sebagai guru Dan Klinisi ini harus kritis ya Misalnya pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita tanyakan Ya Dan langkah-langkah dalam terapi Ya ini kan kemarin sudah ya Banyak ya dalam empat sesi sebelumnya Nah sekarang Hari ini kita bicara tentang Theoretical Discussions Begitu ya Theories Terkait pemerolehan bahasa Nah bagaimana kaitan materi Teori pemerolehan bahasa ini Ya dalam konteks intervensi Ya Dapat teman-teman Bagaimana kaitan materi ini Dengan materi-materi sebelumnya Ya jadi saya ingin teman-teman bisa Memikirkan Ya bisa Menyatakan dalam Ya katakanlah Tiga empat kalimat Begitu ya Bagaimana kaitannya Ya dan silakan juga Jika ada teman-teman yang ingin menjawab Pertanyaan ini Ya Berkaitan atau berdasarkan pengalaman Ya di lapangan atau di kelas Ya jadi tidak hanya berdasarkan materi Sebelumnya ya Tapi juga silakan kalau ada yang mau Sharing ya berdasarkan Pengalaman Ya sangat-sangat Ditunggu Ya baik Ya jadi kita akan membahas refleksi ini ya Sekali lagi ketika kita bertemu Ya nanti hari ini Mohon teman-teman bisa siapkan ya Supaya diskusi kita menjadi menarik ya Jadi kalau cuma satu dua yang menyiapkan kan tidak menarik Tapi harapan saya Akan lebih menarik ya Akan sangat menarik jika Semua ya Semua mahasiswa bisa berbagi Baik Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman Untuk perhatiannya Sekali lagi mohon buku atau materinya bisa dibaca ya Untuk lebih memantapkan pemahaman teman-teman Baik terima kasih banyak sekali lagi Sampai jumpa di kelas Sampai jumpa di kelas